Buh, lo kalo ada duit lebih, lo harus beli Kapan ya punya makeup sebanyak ini dan mahal-mahal pula? Kayaknya sih gak mungkin ya Siapa ya? Hai, welcome beautiful. Ketemu lagi dengan aku Abel. Apa kabar semuanya? Di video kali ini cukup bertolak belakang sama video tutorial aku yang terakhir Yaitu 300k Makeup Challenge Karena di video kali ini sesuai dengan judulnya Aku akan makeup menggunakan produk-produk high-end dan juga luxury brand Ini kayaknya video pertama sih aku ngebikin makeup full pake high-end brand So ya, mari kita mulai Pertama, aku mau pake lip treatment dulu Nah sebenernya aku tuh ada dua pilihan Ada Rode dan juga ada Laneige Tapi aku tuh gak yakin, I'm not sure apakah Rode dan juga Rare Beauty itu masuknya high-end atau enggak ya Jadi daripada aku tidak yakin, nanti aku takut salah Jadi yaudah, akhirnya aku gak pake FYI, awas lo yang nanya gue tim mana Pokoknya gue pengen dua-duanya baik-baik aja Rare bagus banget dan ini lip treatmentnya Rode juga bagus banget Jadi yaudah, akhirnya aku memutuskan yaudah kita pake Laneige aja ya Yang udah pasti-pasti high-end gitu ya Ini lip treatmentnya bukan lip sleeping masknya Jadi ini bisa digunakan pagi, siang, hari ya kapanpun kalian mau Kalau yang lip sleeping mask kan dia memang fokusnya itu lebih ke malam hari kan Ini enak banget sih karena dia bener-bener lembut teksturnya Terus ada min-minnya gitu Gemes banget ada spatula-nya Aku gak tau ya apakah ini udah ada di Laneige Indonesia Tapi aku waktu itu belinya di Singapura Maaf banget nih suara aku Agak-agak serak-serak becek Aku gak tau Giliran semua orang udah pada sembuh Gue Kayak gini Lanjut, nextnya untuk primer-nya Aku akan pake dari Bobbi Brown Ini yang Vitamin Enrich Face Base Ini aku udah dari tahun kemarin kayak pake ini Aku suka sih karena apakah dia membuat makeup lebih tahan lama Gak tau sih, aku gak yakin Cuman aku seneng aja karena efeknya dia mempersiapkan kulit aku untuk menerima makeup Dan makeup-nya jadi lebih nempel Gitu Dan ini primer-nya mahal banget Dia tuh primer plus moisturizer Jadi sekaligus melembapkan kulit Enak sih Terus wanginya Wangi-wangi nenangin gitu Wanginya gak berlebihan Tapi aku bisa mencium kayak Wangi-wangi sih terus Apa jeruk gitu Oh iya sama kayak video 300k makeup challenge Nanti di ending aku akan kasih tau Produk mana sih yang worth to buy Walaupun ya Ini makeup-nya lumayan Bukan lumayan sih Memang ulit tabah meneru sih menurut aku gitu ya Cuman mana yang memang menurut aku Beuh Lo kalau ada duit lebih Lo harus beli Nextnya aku akan pake foundation Ini dari Makeup Forever Ini yang HD Skin Ini bagus banget By the way nanti aku akan taruh ya shadenya apa Kalau kalian suka foundation dengan finish yang Gak matte tapi gak dewy juga Yaudah di tengah-tengah Dan light juga di kulit Ini enak banget Terus menurut aku dia juga lumayan tahan lama ya Gak no flashback Pokoknya ya udah cantik aja Kayak healthy Looking skin Tapi untuk coveragenya memang Dia bukan yang full coverage Aku gak masalah sih Aku gak terlalu suka juga yang Kali coverage gitu Ini biasanya nih ya Sekarang itu aku tuh suka banget Kalau misalkan pake foundation Aku blend dulu pake jari Karena menurut aku dia lebih Nyatu ke kulit Terus udah gitu baru aku blend pake sponge Setelah itu baru aku blend pake sponge Dan ini produk high endnya itu Masuknya ke produk makeupnya doang ya Jadi untuk toolsnya seperti sponge Ataupun brushnya ya Gue tetep cinta produk lokal sih Karena sponge ataupun brushnya produk lokal tuh udah bagus-bagus banget sekarang Oh sama produk luar aku suka banget sama real techniques The best Ini finish dari foundationnya Kalian bisa liat ya Jadi menurut aku ini glownya sih sebenernya dari Skincare yang aku udah pake sebelumnya gitu Karena memang kulit aku lembab banget Terus udah gitu ditambah lagi sama Base-nya tadi aku pake baupi brown kan Sebenernya kalo kalian gak pake primer yang melembabkan Gak se-glowing ini sih Cuman aku pribadi suka banget Finish-nya Next-nya Aku akan pake Ini kayaknya produk pertama Tom Ford aku Untuk makeup ya Ini concealernya Harganya melita bapak nero Tapi Mungkin beberapa dari kalian bilang kayak Ih apaan sih Apa ini konten Ria ya gitu Terus udah gitu mungkin kayak Buat apa sih beli makeup sama hal itu Atau gak beberapa dari kalian mungkin bilang Iya iya lah Oh punya duit banyak Jadi bisa beli makeup sama hal Mungkin yang pada salty-salty Yang gak tau ini susunnya aku doang Well Kalo kita sekalian curhat aja kali Kalo misalnya aku ngeliat mundur ke belakang gitu Aku tuh dulu untuk punya makeup tuh Cukup sulit Gitu ya Karena aku harus nabung dulu Karena aku gak enak Ya emang ada beberapa yang aku minta duit sama mamaku gitu ya Pas aku SMA Aku mulai serius di makeup Itu aku gak Beberapanya aku minta dibeliin mama Tapi Sisanya aku harus kerja sendiri Untuk bisa beli makeup Dan aku biasanya belinya yang drugstore Dan kalo bisa tuh yang murah Sedangkan drugstore aja Dulu tuh menurut aku tuh mahal Dan ada suatu cerita Jadi mama punya temen Namanya Tantaratu Hai Tantaratu kalo lagi nonton Terima kasih banyak Sudah menginspirasi aku Dan memotivasi aku Untuk bisa berjuang Untuk hal yang aku suka Jadi mama tuh suka ngajakin aku Ketempatnya Tantaratu Dan Tantaratu tuh cinta banget sama makeup Terus dia ada kayak Laci apa lemari gitu Yang isinya makeup Banyak banget Dan itu makeup-makeup Mac Terus apalagi Too Faced Nars Yang mahal-mahal Terus udah gitu Setiap diajakin ke tempatnya Tantaratu Aku happy banget Aku seneng banget Dan aku cuma bisa ngeliatin Ya Allah Aduh serga hilang Bentar Bentar gue minum dulu kali ya Eh maaf banget yang lagi puasa Aku lagi gak puasa Tapi kalian kuat kan Bentar ya Nih Nanti di cut aja Ambil aku tidak sopan Terus udah gitu Aku sambil ngeliatin makeupnya Tantaratu Aku cuma bisa bilang Kapan ya punya makeup sebanyak ini Dan mahal-mahal pula Kayaknya sih Gak mungkin ya Aku inget banget itu tuh Tahun 2015 Ya 2015-an gitu Awal-awal Aku belum Udah jadi content creator deh Kayaknya Iya udah Aku tuh bikin video di Youtube 2015 Tapi Selama satu tahun itu Aku baru tau Kalau video aku tuh Bisa dimonetize Alias Bisa Dijadikan duit Jadi Selama itu Aku gak Gitu Yaudah Intinya Pada saat itu aku berpikiran Kayaknya gak mungkin banget deh Gue bisa beli Atau afford makeup sebanyak itu Apalagi dengan brand-brand Seperti MAC Dan high-end lainnya Terus Gini melu sendiri Terus udah gitu Sampai aku bisa bikin video Seperti ini Menurut aku Gitu loh Kayak ada rasa bangga Ke diri aku sendiri Gitu tuh ya Well Alhamdulillah lo bisa loh Gitu Kalau kalian ngeliat ini Terus menurut kalian Ah mahal Ngapain sih Gue sih gak akan mau beli Karena gue gak sanggup juga Gitu Well kita gak pernah tau Iya kan Siapa tau Tuhan mempermudah rezeki kamu Sampai akhirnya kamu bisa membeli produk Yang kamu mau Tanpa perlu ngeliat harganya Iya kan Jadi Mari kita manifesting Kita mengafirmasi diri kita yang Positif Positif Ini coveragenya bagus banget sih Louve Dan dia tuh finishnya matte Jadi tadi tuh aku harus ngeblend lagi Pake jari Dan dia gampang banget ngesetnya Nextnya aku mau pake loose powder Ini sebenernya ada dua loose powder favorit aku Ada Laura Merci sama Givenchy 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 Ya gitu Ini dua-duanya bagus banget Ini high end loose powder terbagus menurut aku Yang ini pokoknya aku pake ke seluruh muka Sedangkan yang si Givenchy ini aku pake yang shade 1 Ini tuh lebih untuk finishing powder Jadi dia efeknya tuh lebih ngebrighten your complexion Dan gak bikin makeup kamu tuh oxidize So I love this one Biasanya aku campur sih keduanya Jadi aku pake dulu Laura baru pake si Givenchy Tapi hari ini kayaknya aku mau pake Oke aku pake Laura aja Ini udah repurchase aku yang ketiga ya Si Laura ini Karena marta gue the best Nah ini aku akan fokusin dulu Untuk ngeset di bagian bawah mata terlebih dahulu Terus pastikan sebelum bisa pake loose powder Atau bedak apapun Kalo aku sih sukanya Aku tap dulu pake jari Jadi biar lebih nyatu lagi si concealernya Sekarang ini aku udah jarang sih Apa Nge-baking gitu Jadi biasanya aku diemin sebentar aja Ya basically nge-baking sih Tapi gak lama-lama Karena kan kulit aku kering Semakin lama kita bake Akan semakin matte di kulit Jadi aku langsung blend aja Terus aku akan langsung pake Keseluruh mukaku Tapi jangan banyak-banyak Karena nanti hasilnya matte banget Ini bawah matanya Berarti bener ya kata aku tadi Ini si concealernya tuh bener-bener matte Dan cepet banget ngesetnya Karena tadi aku sambil cerita sama kalian Jadi tuh aku lama gitu ngesetnya Apa namanya nge-blendnya Dia udah keburu ngeset dan aku ngerasa Jadi agak patchy gitu di bagian bawah mata Aku pandu bagus banget Dari kemana tuh aku pake ini Pake tipis-tipis doang Tapi dia nge-covernya bagus Terus udah gitu lumayan tahan lama juga Jadi yaudahlah Oke nextnya aku mau pake alis Ini dari Benefit yang Goofproof Aku pake shade 3,5 Pokoknya seperti biasa Aku mau infoin semua produk yang aku pake Aku akan tulis di description box Jadi jangan lupa di cek Ini disisir dulu alisnya ke atas Terus mulai kita bingkai Maaf ya kalo agak terganggu dengan suara gue yang Tiba-tiba kayak gini Udah lama banget gak pake Goofproof Jujur Karena selama ini Karena brand lokal lagi banyak banget Ngelarin eyebrow produk ya Dan aku lagi sering banget pakenya Luxe Crime Jadi Ini kayaknya udah agak kaku gitu Aku pake Goofproof Karena aku sebenernya lebih suka Yang tipis kayak Luxe Crime gitu loh Sama yang punya MOP Bagus banget Itu enak banget dipake Karena dia super slim Ini sebenernya gue agak deg-degan sih Video kali ini kan Karena kemarin aku ngebaca Salah satu komen bilang Di zoom in lagi dong gitu kan Jadi yaudah nih Bener-bener gue zoom Biar kalian bisa melihat dengan jelas Ya berarti kalian juga bisa melihat Dengan jelas pori-pori gue Dan ketidaksempurnaan makeup ini Jadi kalian harus melihat Kalo misalnya selama ini kalian liat di media sosial Ya ampun mau sebanget gitu kan Ya ampun manusia tanpa pori-pori No ya Semua manusia tuh punya pori-pori Oke Jadi jangan Terkecoh Dengan kamera Ataupun Yang ditampilkan di media sosial Alis udah se... Suara gue hilang lagi It's okay lanjut Aku tau kalian pengertian Oke alis udah selesai Nggak sih belum selesai Aku akan ngeset alis aku Pake salah satu produk High end Untuk beberapa produk favorit aku Yaitu Ini Benefit yang 24 hour brow setter Terbaik Aku selalu repurchase Ini bener-bener tahan Untuk nge-hold alis aku Terus sekarang Gaya alis aku tuh Lagi suka yang bashi Yang ke atas Gini loh Tapi emang produk alisnya Benefit tuh Menurut aku semuanya Gak ada yang gagal sih Oke aku gak kuat banget Ngeliat muka aku So pale Seperti ini Jadi aku akan pake bronzer Nah ini tuh aku tuh baru aja beli Produknya Cheryl Tilbury Ini yang Filmstar Bronze & Glow Ini yang versi mini-nya Versi mini-nya itu Tujuh ratus seribu Tujuh ratus seribu Tujuh seribu Tujuh seribu Coba ya kita aplikasikan aja dulu gue aja Ya gak bisa lah Kulit gue aja kuning langsat Pake kayak gini Gagak keliatan apa-apa Menangis Kebantu gak ya Coba ya Keliatan sih tipis-tipis Oke lah Tapi gak secoklat Yang aku bayangkan Ya gue aja sih Yang salah pilih shade Soalnya aku beli ini tuh Banyak review bagusnya Jadi yaudah lah Aku mikir beli aja Sebenernya untuk lo kali ini tuh Aku gak pengen bikinnya Extra atau glam ya Karena kemarin kan udah Di 300k makeup challenge Jadi Memang makeup lo kali ini Itu lebih Yang clean makeup look Yang kayak Apa ya Aku bayangin tuh yang model-model Luar makeupnya Gitu loh Gak tau sebarang sel Atau gak Dengan muka lokal ini Yaudah Ini sekarang aku mau pake Kenapa sih lo ketauan? Gue lo ketauan sih? Emang muka gue lokal? Emang kenapa sih? Oke Sekarang aku mau pake eyeshadow Ini eyeshadow termahal gue Eyeshadow palette termahal Dan menurut gue Bagus banget ya Ini dari Pat McGrath Dan dia tuh packagingnya juga berat Aku tuh suka banget sama Produk dengan packagingnya tuh Terasa berat Karena menurut aku yaudah Keliatan mahalnya aja gitu Terasa mahal dan terlihat mahal Ini Pat McGrath Dan menurut aku warnanya juga Tuh Sia kepisan Ini gak usah diragukan lagi ya Ini gak usah diragukan lagi ya Tekstur apapun color payoffnya Karena bagus banget Parah Oke Warna pertama Kita ambil warna coklat yang ini Eh gue kebanyakan Sumpah tuh kan Ini bener-bener langsung kayak gini Pigmentasinya luar biasa Jadi aku akan ambil warna-warna netral aja sih Aku mau makeup yang clean girl Cece cantik luar sana Tapi aku juga merasa cantik kok Aku gak harus cantik seperti wanita luar Cuman Yaudah yang dibayangan gue tuh Pokoknya gue pengen makeup yang lala model Kayak Kendall Jenner Warna selanjutnya Kayak gini Dia tuh gak terlalu creamy gitu Warnanya memang Kalau yang Untuk khusus yang warna ini ya Dia gak terlalu yang Keliatan gitu shimmernya Dia juga gak creamy Lebih ke powdery gitu Cuman still Cantik banget Next warna yang ini Kayak banget Jadi aku mau bikin soft-soft smoky gitu Suara gue gagah banget ya Hai cantik Dia harus makan kencur gak sih Iya sih Tiga doain Yaudah lah Sekalian mau kebang kencur Minta tolong deh Sama Yaya Nanti suruh minta tolong Iki Gak apa-apa kan ya Sambil kalian gak buburit Nunggu buka puasa Nontonin aku makan kencur SMR Oke kita SMR ya Habis ini ya Ini random banget Dan ini makeup tutorial apaan sih Ini buat di lower lashesnya Next warna yang ini Muka gue lebar juga ya di kamera ya Ngezoom gini Udah gak apa-apa Love yourself Oke Sekarang aku mau pake Anastasia Beverly Hills Ini yang waterproof gel liner Bentuknya seperti ini Nah kayak gini Karena aku beli online Aku kira dia tuh bentuknya yang retika Yang spidol gitu Ternyata Enggak Lebih ke crayon ya It's okay Aku mau ngetightline aja Di bagian dalam Jujur ya Untuk gel liner seperti ini Kayak crayon liner seperti ini Aku lebih prefer Brand lokal Salah satunya something Karena menurut aku Dia lebih keluar warnanya Dan lebih lembut Ini aku harus beberapa kali gitu loh Ini ini ya Sampai dia keluar warnanya Sekarang kita jepit bulu matanya Eh by the way Kencur aku udah dateng Yeay Abis ini kita SMR ya Bentar dulu Kita jepit dulu Oh by the way Ini jepitan bulu mata Aku pake Shumura Masuknya HN ya Dan ini jepitan bulu mata Terbaik Yang ada di muka bumi Ini Menurut aku Kita pake mascara dulu Untuk maskaranya aku pake Longcomb Hypnose Yang Doll Eyes Ini yang waterproof ya Bagus banget Tapi harganya Meholita Babanero Ini pertama kali aku cobain Waktu pas kerjasama Dikirimin Tapi akhirnya udah habis Dan makanya aku beli lagi Untuk konten ini Harganya bagus banget Cuman Kalo kalian nyari yang murahnya Brand lokalnya Mascara favorit aku Yaitu Rose All Day Yang volumizing Karena dia ada yang lengthening Sama yang volumizing Nah menurut aku Yang volumizing bagus banget ya aku Yang Doll Eyes ini Tapi longcomb juga bagus banget Ini hasil mascaranya di bulu mata aku Well dulu Aku ngerasa Demi Allah Mau draft Ini hasil mascaranya di bulu mata aku Well dulu aku ngerasanya tuh Ini maskara bagus banget Di bulu mata aku Yang apa adanya ya Tapi karena Kayaknya gara-gara aku udah Keseringan pake yang jauh lebih bagus Yaitu Menurut aku ya Yang Rose All Day Yang volumizing Jadi aku ngerasa Kok biasa aja ya Dulu tuh bagus banget Gitu Oke Jadi kayaknya kalo untuk di bulu mata aku Yang Rose All Day tuh udah bagus banget Jadi ya menurut aku save your money aja sih Cuman kalo kalian masih pake ini Ini juga bagus banget Tapi menurut aku ya Ada yang lebih murah Dan lebih bagus Kenapa tidak Ya kan Dan sebenernya kayak gini aja bagus Cuman aku mau lebih dramatis lagi Jadi ujung-ujungnya yaudah Gue pake bulu mata palsu ya Ini dari Ardell Yang Demi Wispies Yang ini Ini gak tau Ini bukan high end ya Tapi menurut aku untuk ukuran bulu mata Harganya Rp107.000 tuh Lumayan loh ya Sih Ardell tuh biasa dipake MUA MUA luar Dan beauty Creator luar lainnya Ya kan Ini keliatan natural ya Sih bulu matanya Nyambung gitu loh Sama bulu mata asli aku By the way aku mau Tambahin sedikit Tarikan di bagian dalamnya Kayak bikin foxy eyes gitu loh Oke bagian mata udah selesai Sekarang aku mau shading hidung aku Masih pake Cheryl Tilbury Ternyata awalnya kan aku ngerasa Ini tuh wangi Warnanya Sangat muda gitu ya Untuk di skin tone aku Tapi ternyata enggak kok Bagus Itu cukup keluar Cuma mari kita liat Kalo misalkan Jadi shading hidung Dia keluar deh Tapi tipis sih Akhirnya aku mendapatkan Pat McGrath Yang kolaborasi sama Bridgerton Ini face palette-nya gitu Ada blush dan ada highlighternya Waktu itu aku nitip adit dari Singapura Dan Cantik banget Bener-bener super smooth Yang disenggol aja Warnanya langsung keluar Ya Allah Tuhanku Masya Allah cantiknya Tuh Liat kan Seberapa lembutnya Disenggol doang Kayak gini warnanya Oke Mari kita pake di pipi Oh my god Aku deg-degan Kayaknya aku mau Campur Kayaknya aku mau pake yang warna peachy Coral ini dulu ya Ih Ya Allah nyentuh dikit Ini langsung nempel warnanya Mampus gue Ternyata sepigmented itu Berarti gue harus pake Brush yang lebih lebar Oke Sumpah Warnanya ini banget Mampus lu Mampus Jadi Kalo kalian beli blush ini Atau face palette ini Pastikan Pakenya pelan-pelan Dan pake brush Yang lebar Gitu Jangan terlalu Tapered kayak gini Yang apa Runcing seperti ini Karena nantinya jadinya Nge-blendnya Kurang rata Ntar ya gue tiba dulu Pake brush yang kayak gini Oke Sekarang aku mau pake Highlighternya Masih di palette yang sama Oke Oke Cantik Dan sesuai Dengan highlighter Favorit aku Yaitu Dia Glownya tuh Kuning gitu Tapi emang natural sih Gak se-creamy blushnya Gak se-creamy blushnya Tapi tetep oke Natural ya Very subtle Aku kira bakal Sepigma Blushnya Next aku mau pake eyeshadow Warna coklat Terus bikin shadow Di bagian luar Bibir ini Biar Keliatannya bibir aku Lebih tebal gitu Trik ini aku liat Sliwuran di instagram aku Ada MUA Namanya Kavauzia Hanum Hai kak Terima kasih udah sharing Cara bikin Shadow Bibir Terlihat lebih Tebal Karena adik aku sampe ngira Kak Kakak filler Lupa kan tadi aku udah janji mau smr ya Kencur Gak mungkin loh kalian tergiur Dengan melihat kencur Iya kan Oke kita diketin kali ya Sini sini Ini kali ya Siapa ya Freak lo bel Freak Engga Dia gak pedas Tapi Tapi Baunya sampe merbak banget Terus Langsung kebas gitu Lalu lidah Next aku mau pake lip liner Dari Patrick Ta Ini bagus banget Ini aku pake shade yang Oh she's single Ini bagus banget Bentuknya kayak gini Jadi tinggal dia pencet aja Terus ini tahan lama lagi Untuk lipsticknya Suara gue bikin seksi Dia jantan Untuk lipsticknya Disini aku pake Dari Hermes Tuh Wow So fancy Ini kayaknya lipstick termahal gue deh Eh gak juga Jibangsi berapa ya Lipsticknya aku ada sih Tapi itu PR package Ini berarti Lipstick termahal yang pernah aku beli Gitu ya Bukan yang PR package Ini kemarin aku baru beli Yang shade 20 Satine Beige Di Atum 65 Ya gitulah Nomor 20 pokoknya Let's see Aku kayaknya mau menambahkan untuk di bagian waterline Pake eyeliner yang udah gini kayak warna putih Ini dari Urban Decay Kayaknya Urban Decay udah gak ada ya Di Indo Misalnya aku dari kemarin ngecek di Sephora Kayak udah gak liat gitu Ini warnanya tuh kayak putih Gitu ya Zuzur buat gue yang selalu pake waterline dengan warna putih Nude atau silver Kayak gini merasa lebih hidup Kayak lebih abel gitu Masa kayak apa ya Ada yang kurang nih Ada yang Gak gue bayang gak gitu Tadi ada bulu Bukan bulu getek sih tadi Itu tuh bulu ini loh Brush Ini sebenernya Untuk lipsticknya dia satin Terus dia gitu dia ada sedikit shimmernya Cuman gak begitu keliatan pas udah diaplikasikan Malah cantik banget Aku galau nih Mau pake lipgloss atau gak Karena kayak ginipun udah bagus banget menurut aku Udah dapet shiny-nya Tapi gak berlebihan Wih coba deh kita pake deh ya Ini lagi-lagi dari Pat McGrath So fancy Again Ini yang shade Flash Astral Kita coba liatetan Di, gue mau tanya Menurut lo Lipstick air mask ini berapa harganya? Satu ringan Gak sih Ini berapa? Seri Satu koma satu Satu koma satu Juta Lo mau beliin cewe lo gak? Maaf ini lo Kenapa tuh? Gak mau ya? Buat yang lain aja lah Iya bener sih Bener-bener Ada yang murah kenapa harusnya mahal gitu kan? Oke so here's the final look Oh pantusan kalau ada yang kurang Ini dong setting spraynya Ini bagus banget dari Cheryl Tilbury Banyak banget orang yang nge-rave tentang setting spray ini Dan aku diracunin sama Sarah Robert Thank you so much Udah ngeracunin ini karena memang bagus banget Memang harganya juga meholita Tapi dia nahan make up kamu Supaya gak bergerak Gue oke Jadi aku dulu sempet ada yang kecilnya Cuman habis Terus dia gitu aku beli yang full size-nya Nah sekarang saatnya Aku mau ngeracunin kalian Produk yang menurut aku worth to buy Kalau kalian ada duit lebih gitu ya Ada budgetnya Pertama yaitu si foundation dari MUFE ini Make up forever Yang HD skin ini bagus banget Karena yang tadi aku udah review Cara singkat dia light di muka Tahan lama Terus udah gitu ngasih healthy glowing skin Gak glowing juga sih Tapi healthy looking skin gitu ya Gak matte, gak dewy juga Pokoknya perfect menurut aku Dan coveragenya dia so-so Lebih ke medium Tapi bisa di build lagi Tapi gak full juga ya hasilnya Nextnya ini loose powder dari Laura Ini bagus banget 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 Yang aku udah bilang tadi Aku udah repurchase berkali-kali Walaupun memang harganya mahal Tapi nge-set makeup cantik Bagus Gak ada flashback Tahan lama Perfect Ini ya Laura Terus ini juga setting spray-nya Kalau kalian belum pernah cobain Ada budget lebih Please cobain Dan kalian akan takjub Gitu ya dengan keajaiban ya Nextnya ini I Shared Palette-nya Pat McGrath Dia ada berbagai macam warna sebenarnya Berbagai macam jenis paletnya Cuman kalau mau yang netral-netral Kalian bisa beli yang ini Nanti aku akan tulis ya Ini aku punya yang mana Ini tuh yang Mothership Bagus banget Teksturnya pigmented parah Terus lip liner-nya Patrick Ta Juga bagus banget Aku mau kasih liat si swatchesnya Seperti apa Ini tuh kayak gini Tuh kayak gini Jadi kalau kalian punya medium skin tone Gitu ya Ini bakal nude gitu sih di kalian Terakhir yaitu face palette-nya Pat McGrath yang kolaborasi sama Bridgerton Kenapa menurut aku kalian wajib beli Karena memang bagus banget si blush-nya Yaudah pigmentasi Kalau tadi ragukan lagi Cuman highlighternya sih Yang menurut aku Tidak sesuai dengan ekspetasi aku Karena tadi blush-nya bener-bener Super pigmented kan Dan super Apa namanya Lembut banget kan Super creamy Ternyata si highlighternya Oke aja Yaudah sih Tadinya aku mau merekomendasikan si concealer-nya Cuman menurut aku Ada brand lain Yang high-end Tapi agak lebih murah Dengan kualitasnya hampir sama Jadi menurut aku ya Gimana ya Mau rekomendasikan tapi Gak salah Oke ini nanti akan dihitung lagi Sama Asri Berapa total yang aku habiskan Untuk look seperti ini aja gitu ya Kira-kira aja dulu Nanti kan yang bener tulisannya ada disini Ini kira-kira aja Kira-kira 14-15 juta Well Mahal murah tuh relatif ya Kalian bisa menemukan sendiri Apa namanya Product makeup yang Mau kalian beli Sesuai dengan budget Sesuai dengan kebutuhan kalian Tapi ya Aku shock aja sih Aku juga mau nunjukin Hasil makeup aku Pake kamera belakang handphone Pake flash juga Seperti ini Jujur Untuk warna ya Menurut aku tuh Kamera handphone tuh lebih bagus Karena lebih vibrant gitu Warnanya Lebih jujur juga Tuh Bagus ya So itu tadi ya Makeup tutorialnya And here's the final look Gimana Suka gak Kalau kalian suka Atau ada next Konten selanjutnya Aku bikin apa Bisa komen di bawah Dan semoga aja Video kali ini bisa bermanfaat Bisa menghibur Bisa menjadi referensi juga Buat temen-temen Dan aku mau ngucapin juga Mohon maaf lahir batin Selamat berpuasa Buat yang menjalankan puasa Semoga berkah Buat kita semua I'll see you guys Next time Bye-bye Bye-bye